Dari hasil pemeriksaan, apa sebetulnya motif pelaku ini membakar bendera merah putih? Ya, ini memang saat awal kita lihat meksosnya, ini cukup memprihatinkan ya. Sehingga dengan kondisi tersebut, Kapolres Karawang, AKBP Aldi, bergerak cepat untuk melakukan pemanggilan atau mengajak untuk diperiksa saat itu. Jadi pada saat malam selasa, yang bersangkutan sudah diamankan ke Kapolres dan dilakukan beberapa klarifikasi. Nah, dari klarifikasi tersebut, beberapa pernyataan-pernyataan dan statementnya memang sepertinya yang bersangkutan tidak punya beban. Nah, di ini akhirnya terlihat indikasi ketidakstabilan jiwa. Nah, untuk itu akhirnya dilakukan penelusuran kembali dengan beberapa saksi-saksi yang ada. Memang akhirnya didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai gangguan jiwa sejak tahun 2016. Nah, kemudian kita juga melakukan penelusuran dari beberapa informasi yang di Kepolisian sendiri. Yang bersangkutan juga pernah diproses di Mabes dan juga di Polsek di Metro. Nah, dari beberapa hasil proses ini, juga kita cek beberapa data-data yang ada. Memang hasil pemeriksaan yang bersangkutan pernah dilakukan pemeriksaan psikologi dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan memang mengidap gangguan jiwa. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ibu Ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini untuk mencapai gangguan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan's大家 ini dihentikan. Bangan. Bangan. Cair Hot demand. Bangan. 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 Terima kasih telah menonton!